Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi figur calon presiden paling banyak dipilih kalangan generasi Z dan milenial. Tren elektabilitas Prabowo konsisten mendapat hasil positif signifikan merujuk dari hasil survei indikator politik Indonesia. Survei yang dilangsungkan periode 20 hingga 24 Juni 2023 ini, kalangan generasi Z, sebanyak 40,5 persen memilih mendukung Prabowo sebagai presiden masa depan Indonesia. Jumlah tersebut sangat jauh dibanding Ganjar Pranowo yang mendapat 35,5 persen dan Anies Baswedan 22,0 persen. Dia menuturkan, hampir seluruhnya gen Z saat ini melihat kesosok Prabowo sebagai capres. Sedangkan di kalangan milenial, sebanyak 37,1 persen pemilih milenial akan memilih Prabowo di Pilpres 2024 mendatang. Situasi tersebut semakin menggambarkan hadirnya dukungan kuat dari milenial terhadap Prabowo, namun tetap milenial dan gen Z merupakan pemilih terbanyak di Pilpres 2024 nanti dengan 63,1 persen suara. Kondisi demikian, dia melanjutkan, tentu begitu jelas sangat menguntungkan Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 nanti. Selain itu, Prabowo juga unggul di generasi Baby Bomers yang menyumbang sekitar 12,5 persen suara di Pilpres nanti. Di sisi lain, Menteri Pertahanan ini berhasil mendapatkan suara sangat tinggi di generasi tersebut sebesar 41,3 persen. Sedangkan Ganjar hanya memperoleh suara sebanyak 31,3 persen dari generasi tersebut. Terima kasih telah menonton!